Sebetulnya, karena dia main handphone, terus kau tidak belajar, wajar kan orang tua seperti itu. Terus suatu ketika dia mengungkapkan kalimat, dari sudut pandang mama, aku kan main handphone, tapi dari sudut pandangku, aku sedang istirahat. Dan itu saya sangat menghargai, bahwa dia mengatakannya, I really respect his opinion, karena dia mengatakannya berusaha, dia sebagai bentuk respect, saya sudah tidak marah lagi. So, another day, when he comes to me for even worse situation, dia tidak takut, karena mamanya tidak marah. Dan itu berlaku. Ini sesuatu yang penting, kalau kita mau mempersiapkan rumah untuk nanti anak kita, di klater, karena kita terlalu banyak memiliki barang-barang di rumah, kita harus sortir. Kita bisa pilih, kalau anak kita sudah gede, kita bisa pilih mana yang masih mau dia pakai, mana yang bisa didonasikan, atau kita rotasi, kita simpan. Sehingga, contoh paling gampang, di handphone kita sekarang ada berapa medsos? Ada yang punya lebih dari 4-5 medsos? Enggak ya? Itu kalau medsosnya banyak sekali, kita bingung nggak sih ngecek yang mana duluan? Whatsapp aja deh, Whatsapp, apa Whatsapp? Ada medsos banyak sekali. Namanya mana? Bingung nggak kita ngecek yang mana-mana? Mana yang mau kita buka duluan? Kadang kita bingung, ya? Nah, itu sama aja dengan anak, kalau kita display begitu banyak, ini classroom, beda. Karena isinya akan jadi 20 anak, mereka harus picture. Tapi di rumah, kalau kita sediakan segini, bingung mereka, kemana dulu ya? Jadi kita harus bijak sana juga dalam hari ini. 8-10 itu sudah. Biarkan anak-anak membantu kita merapikan, memilih, disortir, mainan mereka. Isinya apa? Ruang kerja. Karena kalau kita, misalnya, yang pernah bekerja di kantor, kita punya meja berantakan, bisa nggak bisa bekerja? Bisa nggak sempat orang. Good idea. Sepat orang berdalam rapi ya? Karena instead of working, kita beres-beres dulu. Ya kan? Nah, kita sediakan ruang kerja ini buat anak-anak. Supaya mereka punya a cozy place to work. Ya? Cozy. Simple, beautiful, dan kalau bisa, natural. Makanya di video tadi, semuanya breakable glass, bukan plastik. Karena that's the real thing. Tapi untuk anak-anak di bawah 2 tahun, beda antara sekolah dengan rumah, ya? Sekolah, kalau tadi ada adult-nya paling tidak tiga untuk toddler. Jadi begitu, perang pecah di sana, itu langsung cepat biasanya. Kita selamatin anak-anaknya dulu. Ya kan? Kita akan invite him to clean up. Tapi at least ada, dan kalau kelas kan limited space. Kalau di rumah kan kadang ada dua lantai. Nah, iya. Jadi bisa mulai dengan melangin, tidak apa-apa. Atau kalau mau natural, batok kelapa, kayu, aluminium, yang kalau jatuh, tidak langsung pecah. Jadi harus sampai tinggi, supaya relax, dia tahu bahwa cycle-nya seperti ini. Kalau dia sudah nyoba di tengah, berarti kan ke break nih, cycle-nya nggak nyampe kembali ini, kan? Nah, itu dihindari. Oke? Ya, saya punya soal yang repetition tadi. Ya. Ya, saya sih, rasanya anak-anak saya melakukan repetition setiap situ, kalau menolak dia ngantuk. Menolak gitu. Menolak tidur, ya? Menolak tidur. Sebenarnya dia udah ngantuk, tapi dia pulang-pulang, pulang-pulang, supaya dia udah seger lagi, gitu. Hmm. Jadi, kalau saya nggak beratnya sayang, terus dia pulang lagi. Hmm. Dia pulang lagi, gitu. Sebenarnya, kerasa sih dia udah agak, udah mau tidur. Tapi dia mau ngantuk-ngantuk, supaya dia ketawa, seger, terus nanti dia main-nanti, gitu. Kita langsung ini. Pakai yang pagi, 4 minit. Oh. Oke, ya. Dan untuk tidur itu, sesuatu yang kita di jaman kecil itu kan wajib. Ya, sama ya. Oh, saya masih seumuran tadi ya. Wajib tidur. Saya baca salah satu bukunya dokter Maryam. Baca sudah mau tidur itu sesuatu yang sebenarnya, anak itu saat menudukan, dia akan duduk. Dia akan duduk. Jadi, tidak di-timing kayak jaman kita dulu. Jam 2, pulang sekolah. Harus tidur. Bukan, ya. Sedih banget rasanya. Ya. Dan mama saya tuh suka heran, kalau lihat saya. Bisa ya, bisa ya tidur, anaknya berkelihatan. Saya butuh tidur, dia tidak. Itu kan permasalahannya, gitu kan. Dia akan tidur pada saatnya dia. Pada saat masuk usia sekolah, lain ceritanya. Kita harus tanya di jaman lagi, karena dia butuh bangun jam sekian, ya kan. Pada saat anak saya yang belum sekolah, saya nggak peduli dia mau tidur jam berapa. Iya. Paling sayangnya aja yang jadi harus ngantuk-ngantuk pada saat dia bangun, karena dia tidur jam berapa, bangunnya jam berapa, begitu kan. Iya. Karena kebutuhan tidur itu sebenarnya juga ada resiko yang kalau tidak kita galak, dia akan ikuti dari sini. Tapi kalau menurut, ya ya tadi, penting, dan memang dilihat dia sudah sangat ngantuk, kan kelihatan matanya merah. Nah, harus di lima menit lagi, ya. Nanti doa segitinya. Ya. Ya. Karena taruh nama di barang-barang, mereka bisa bantu tendgalkan, bukan untuk mereka bisa baca, tapi untuk memperkaya kotak-kotak. Stool, kita tadi sudah bahas, a place for everything, ya. Jadi buat mami yang suka beres-beres, jangan setiap minggu dipindah. Di rotasi dalam arti, kalau material akan kita rotasi pada saat kita lihat anak kita sudah bosan. Itu akan kita rotasi, karena dia nggak akan datang ke rak lagi kalau dia sudah bosan. Tapi maksud saya begini, anak kita harus tahu sikat giginya di situ. Jadi setiap kali dia mosikan gigi, dia tahu. Anak kita harus tahu, anaknya ada di situ. Baju, celana, dan lain-lainnya ada, tempatnya semua, dan kadang gantel ya. Kita pengen gigi ini sebaiknya dipindah ke sini. Nah, itu menimbulkan perbantahan yang luar biasa. Karena mereka terus menjadi insecure. Ini kemana perginya barang-barangku. Kita sudah bahas ya, time for dressing, child size cleaning tools juga sudah kita bahas. Dua hal ini, memang di sini tidak ada, tapi bisa kita sediakan. Misalnya kita menapa rumah, mendekor rumah, kita biasanya pasang lukisan. Supaya estetik dan lain-lainnya indah. Kita bisa pasang lukisannya itu di child eyeliner. Jadi di, kalau di sini dia tidak bisa lihat. Dia harus agak ke bawah supaya dia persis di garis matanya. Dan musik. Siapa tahu? Cepat sekali. Jadi musik sih. Ya, kan kita tidak tahu yang kita harus lakukan adalah kenalkan semua. Itulah kenapa di Montessori Private Environment. Dan nanti kalau kita ambil diploma itu ada pembelajaran namanya Professional Development dan lain-lain. Banyak sekali pilihan dari practical life, sensorial, language, math, culture. Tiap anak datang di pagi hari akan memiliki nilai yang berbeda. Interes mereka berbeda. Jadi kita tahu tuh yang mau jadi saintis dari kecil ke sana terus berbeda. Ya, kan? Yang suka math. Nah, nanti yang kita pelajari sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru adalah. Jika anak hanya terpali ke satu area, bagaimana meng-direct dia ke area lainnya? Nah, itu yang kita pelajari sekali. Ya. Ya. Low shell sama analog clock supaya kayak tadi. Ini jalur panjang sudah di mana dia bisa lihat dan dia bisa belajar. Ya. Oke. Ini paling penting bisa dimulai di rumah. Mereka siapkan snack sendiri, sarapan sendiri. Mengoles roti, mengambil vinil, menguang susu. Itu sesuatu yang mudah mereka bisa lakukan sendiri. Dan itu sangat mudah juga bagi kita orang tua untuk menyiapkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.